Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk melakukan peninjauan terhadap gerakan pangan murah atau pasar murah yang diselengkarakan oleh pemerintah Kota Jambi. Setelah pula suci Rabada di Kota Jambi, kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok-sempakok kian meningkat. Hal ini mendorong pemerintah Kota Jambi untuk melakukan gerakan pangan murah di beberapa kejabatan yang ada di Kota Jambi. Meski begitu, dikatakan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, pada Jumat 22 Maret 2024, bahwa gerakan pangan murah ini perlu dilakukan pengkajian kembali jika selisih harga yang diberikan oleh pemerintah Kota Jambi dengan pasar yang ada tidak jauh berbeda. Junedi juga menambahkan, pasar murah tersebut tidaklah efektif dilakukan. Menurutnya, tujuan dilakukan gerakan pasar murah ini salah satunya untuk menekan kenaikan lajunya kenaikan barang-barang yang ada di Kota Jambi. Ya memang, seperti tahun-tahun lalu, memang bisa mendekati Ibu Fitri, dan untukkan harga-harga barang lain. Cuman kita minta pada pemerintah Kota diadakan pasar murah. Tetapi kalau misalnya selisih harga, selisih harga tidak begitu signifikan, saya rasa pasar murah tidak efektif. Tidak efektif untuk menekan lajunya, lajunya kenaikan barang-barang. Itu yang kita lihat di lapangan.